Menjelang awal April tahun 2022, semakin banyak masyarakat bertanya-tanya satu Ramadan 2022 jatuh pada tanggal berapa. Merujuk pada kalender Masehi, Hari Raya Idul Fitri 2022 jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 2022. Lantas, satu Ramadan 2022 jatuh pada tanggal berapa. Jika merujuk kalender Masehi Idul Fitri 2022 jatuh pada tanggal 2 Mei, maka seharusnya satu Ramadan 2022 jatuh pada tanggal 2 April tahun 2022. Namun, benarkah penentuan satu Ramadan 2022 seperti ini? Untuk menentukan satu Ramadan 2022 jatuh pada tanggal berapa, para pengamat akan melakukan pengamatan hilal dengan mencermati bulan sabit saat matahari terbenam menjelang awal bulan dalam perhitungan kalender Hijriah. Hilal umumnya diamati di hari ke-29 bulan kalender Islam. Tujuannya untuk memastikan apakah sudah ada pergantian hari pada bulan berikutnya atau belum. Lembaga yang menentukan hilal bulan syawal adalah lembaga hisap. Lembaga ini juga menentukan hari terakhir bulan Ramadan yang berkaitan dengan hari terakhir puasa dan lebaran. Muhammadiyah telah memutuskan hari pertama puasa 2022 pada Sabtu tanggal 2 April tahun 2022 dengan melakukan metode hisap hakikimu judul hilal yang berpedoman pada majelis tarjih dan tadbit pimpinan pusat PP Muhammadiyah. Keputusan puasa hari pertama 2022 ini dituangkan dalam maklumat PP Muhammadiyah No. 01 MLMI OE 2022 di mana dijelaskan juga bahwa satu syawal jatuh pada Senin tanggal 2 Mei tahun 2022. Itu artinya, umat muslim akan merayakan lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2022 pada tanggal 2 Mei. Meski Muhammadiyah sudah menentukan, kapan puasa hari pertama 2022, pemerintah belum menentukannya dan akan melakukan sidang isbat 1 Ramadan 1443H dan satu syawal 1443H yang akan dilaksanakan pada Jumat tanggal 1 April tahun 2022. Hasil dari sidang isbat ini yang akan menentukan 1 Ramadan 2022 jatuh pada tanggal berapa. Sementara itu, berdasarkan SKB 3 Menteri No. 963 Tahun 2021, No. 3 Tahun 2021, No. 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, Hari Raya Idul Fitri 2022 atau Satu Syawal 1443H ditetapkan pada tanggal 2 sampai 3 Mei tahun 2022. SKB 3 Menteri tersebut datang dari Menteri Agama, Menteri Ketenaga Kerjaan dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian penjelasan mengenai 1 Ramadan 2022 jatuh pada tanggal berapa.